Intro Selamat siang pemirsa dan menyaksikan 3 berata headline pukul 14 waktu Indonesia Barat Pemerintah resmi membubarkan organisasi FPI dan melarang segala aktivitas yang dilakukan Pembubaran itu dituangkan dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan surat keputusan bersama tersebut, penggunaan simbol FPI resmi dilarang di tanah air Dalam surat keputusan bersama disebutkan bahwa aparat hukum berwenang mengambil tindakan jika terdapat kegiatan yang menggunakan simbol maupun atribut FPI Pemerintah menyampaikan, FPI tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Sehingga berdasarkan hukum, FPI telah dibubarkan sebagai ormas Dari Jakarta, tim Liputan Tribata TV melaporkan Petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap kasus pencurian laptop yang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Para pelaku yang berjumlah 3 orang dengan inisial ZN, LI, dan ZR yang merupakan seorang berkeluarga negaraan Afganistan Kepolis Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Adi Ferdian Saputra mengatakan Kejadian bermula saat korban berinisial MAR yang tengah terburu-buru sehingga lepek korban tertinggal di area charge center yang saat itu tengah mengisi daya Korban baru tersadar ketika tiba di Jambi dan melaporkan hal kasus tersebut ke Polres Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari luar kota Sementara itu, kasat reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Ahmad Alexander mengatakan Tersangka ZN merupakan penumpang pesawat jurusan Batam Dan dari rekaman CCTV terlihat tersangka telah mengambil laptop milik korban Berkat kejelian petugas, laptop hasil curian tersebut yang sebelumnya hendak dijual namun berhasil digagalkan pihak kepolisian Atas perbuatannya, kini ketiganya dijerat pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari Tanggerang, Luluwita, dan Kronika melaporkan Demikian Tribbata Headline hari ini, tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan Sampai jumpa, Salam Tribbata Terima kasih telah menonton!